Halo warga kita terima sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi laptop kalian itu selalu loading ketika kalian klik kanan atau ketika kalian ingin membuka aplikasi nah hal tersebut diakibatkan karena saking banyaknya aplikasi yang berjalan di background atau di belakang layar nah terus solusinya gimana Kak kita langsung saja ke caranya pertama silakan kalian pilih menu search terus kalian ketik disini run nah jika sudah silakan kalian pilih run setelah itu kalian ketik saja msconfig pada bagian kolom run ini kemudian kalian pilih oke nah jika muncul seperti ini kita pilih service nah pada bagian hal ini silakan hapus aplikasi-aplikasi eksternal contohnya seperti Adobe Chrome Opera dan lain sebagainya tapi jangan hapus aplikasi-aplikasi bawaan misalkan seperti disini manufakturnya itu Microsoft Corporation ini jangan dihapus AMD Intel terus mungkin nama laptop kalian misalkan disini kalian laptopnya itu HP maka di sini ada tulisan HP ini jangan dihapus nah kalau seperti Google ini juga bisa dihapus tapi kalau semisal aplikasi bawaan laptopnya jangan sampai dihapus misalkan seperti HP Intel AMD Microsoft Corporation Nvidia grafik dan lain sebagainya itu jangan dihapus tapi kalau aplikasi eksternal silakan kalian hapus nah biasanya hal tersebut yang mengakibatkan loading itu ya aplikasi eksternal itu karena berjalan di belakang layar dan jumlahnya sangat banyak makanya harus dimatikan nah jika sudah silakan kalian pilih apply saja setelah itu kalian pilih menuju ke startup nah di startup ini silakan kalian pilih Open Text Manager nah pada bagian ini silakan kalian pilih menu startup nah pada startup ini silakan kalian disable aplikasi-aplikasi eksternal contohnya seperti Adobe Creative Cloud ini saya disable nih cara mendisible nya gimana Kak ini saya ajarin ya silakan kalian klik kanan kemudian kalian pilih disable nah maka akan terdisable tapi aplikasi-aplikasi seperti HP Intel AMD dan lain sebagainya yang itu merupakan aplikasi internal itu jangan sampai dihapus jadi silakan disable saja aplikasi-aplikasi aplikasi eksternal contohnya seperti Adobe terus Opera semadaf juga bisa sebenarnya Webex itu juga bisa jadi aplikasi-aplikasi yang sering mengganggu kalian ketika kalian itu sedang melakukan pekerjaan di laptop kalian jadi silakan disable saja aplikasi-aplikasi yang dianggap kalian tidak penting nah jika sudah silakan kalian close kemudian kalian klik OK nah setelah itu kalian restart dan rasakan perbedaannya tapi kalau semisal masih saja loading kalian bisa lanjut cara yang ada di kolom deskripsi video ini nah disitu bagaimana cara mengatasi video sebelas yang lemot silakan kalian klik saja tutorialnya dan semoga tutorial yang saya berikan itu bisa membuat laptop kalian bisa semakin cepat nah jika terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan teripur dengan video-video selanjutnya Nah jika kalian itu masih menemukan kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Terima kasih telah menonton